Saya tidak tahu persis seperti apa, tetapi tadi pertanyaan Mas Rino Tentu kemudian, ya, itu enggak ada Dari jauh-jauh hari tidak ada pembicaraan mauncet Makanya kan saya tetap jadi calak lagi, kan? Nah, tiba-tiba kemudian, ya, tentu ada surat dari presid Dan, tiba-tiba kemudian, ya, tentu ada surat dari presid Dan, tiba-tiba kemudian Ya, tentu ada surat dari presid Surat dari MK memberitahukan bahwa akan ada hakim MK yang pensiur Dan itu memang MK 6 bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada DPR Karena ini hakim MK dari DPR, ya Nah, tentu mulailah kemudian Hai kawan-kawan barisan akal sehat Kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat Sidang MK yang berlangsung saat ini cukup banyak menimbulkan spekulasi publik Mengapa tidak? Sinyal-sinyal dalam persidangan MK juga belum terlihat jelas Seolah-olah sidang MK hanyalah sidang formalitas Untuk memaparkan hal-hal faktual dan permukaan saja Untuk bermain dan mengulur waktu Dan di belakang, para elit politik saling komunikasi dan melobi Untuk mencari kesepakatan yang baik untuk mereka dapatkan Ini tentu yang menjadi spekulasi masyarakat di warung-warung kopi di penjuri Indonesia Semua hal ini bermula pada saat para ketua partai politik saling bertemu Pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 Lebih tepatnya saat Prabowo Subianto selaku calon presiden nomor urut 2 Mendatangi Suryapalo di Nasdem Tower Simak terus videonya Saya dan seluruh fungsionaris DPP Partai Nasdem Mendapatkan kunjungan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto Kunjungan ini adalah kunjungan Siratu Rahmi Mengingat sebuah perjalanan panjang Di antara hubungan personal kami berdua Tidak kurang hampir 40 tahun Banyak desas-desus muncul dalam percakapan publik Bahwa sebetulnya ada semacam perencanaan tersembunyi Yang akan dilakukan oleh para elit politik Untuk menyalang balik presiden Jokowi Yang sudah hampir selesai masa jabatan presidennya Kita tahu bahwa presiden Jokowi dari awal menjabat sebagai presiden Di tahun 2014 Ingin menghapuskan yang namanya oposisi Dengan cara mengajak banyak partai Untuk berkonsolidasi dalam pemerintahannya Tujuannya adalah Untuk menciptakan stabilitas politik Di lingkup eksekutif dan legislatif Sehingga program-program yang dicanangkan oleh presiden Jokowi Tidak mengalami hambatan dan mampu teralisasi dengan cepat Hal ini normal dilakukan kalau kita membaca itu Dilihat dari posisi presiden Jokowi Sebagai seorang presiden yang baru terpilih Setelah masa jabatan presiden dua periode sebelumnya Yang dipegang oleh SBY Yang mana Jokowi dan PDIP saat itu sebagai oposisi SBY Tentu secara politik Jokowi dan PDI ingin membereskan Riak-riak bekas pemerintahan SBY Untuk melanggengkan dirinya sebagai presiden pengganti Agar berjalan mulus di era pemerintahannya Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah Tata cara apa saja yang dilakukan oleh presiden Jokowi dan timnya Sehingga berhasil mengkonsolidasi semua parpol untuk ikut dirinya Apakah presiden Jokowi menyandra banyak kasus-kasus Dari masing-masing partai politik Untuk dijadikan bergen power Mengendalikan partai atau ketua umum partai politik Kalau iya sebetulnya ini kan akhirnya bisa dibilang Presiden Jokowi memanfaatkan kelemahan para partai politik Untuk kepentingan dirinya Spekulasi ini logis Melihat banyak video yang beredar Bahwa si Menteri Kominfo mengatakan bahwa akan banyak yang dipenjara Termasuk presiden Jokowi Jika dia gagal mempertahankan kekuasaannya Meskipun sudah habis periode masa jabatannya Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia Presiden Jokowi Dodo Saya nanti akan bicara kecurangan Saya mau mengungkapkan dua teori yang janggal terjadi dalam pemilu 2024 Dan nanti bicara data-data dan silahkan kategorikan ini sebagai kecurangan atau tidak Kejanggalan pertama Bahwa tidak lumrah dalam sistem presidensial Ada seorang presiden yang memiliki partai Mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya Tidak lumrah Terjadi kejanggalan pertama Kejanggalan kedua Luluh lantaklah teori soal kotel efek Yang tidak pernah terlanggar selama ini Bahwa teori kotel efek itu efek ekor jas Jas yang dimaksud itu jas taksedo Ekornya dua sama Maksudnya adalah Kalau ada partai yang menyokong seorang presiden Maka dua suara yang dikumpulkannya itu rata-rata Sama Dalam pemilu kali ini Ada kejanggalan Ada partai yang menang pilek Tetapi calonnya kalah Lebih dari suaranya Dua persen lebih Ada calon presiden yang menang Tapi partainya kalah Bahkan tidak memperoleh Bahkan setengah persen Dari angka yang dia peroleh 58 persen siang-siang 25 persen pun tidak partai Itu janggalan Sekarang mari kita berspekulasi Apakah iya semua ketua umum parpol ini merasa senang Jika dirinya ditekan-tekan untuk mengikuti presiden Jokowi Bagaimanapun kita harus melihat bahwa Dua periode kepemimpinan presiden Jokowi Kritikan terhadap para politisi Dari partai politik yang ada dalam jajaran kabinet Juga tidak tanggung-tanggung Secara kalah sehat ini kan harusnya memalukan bagi personal pejabat sekaligus partai politiknya Bagi kami tentu ini adalah investasi yang buruk Karena semua rekod tingkah laku para elit yang bersama dengan presiden Jokowi Betul-betul tercatat rapi Baik di media maupun di masyarakat Tentu itu menjadi tabungan isu politik yang negatif Bagi para partai politik dan elit partai politik selama di era kepemimpinan presiden Jokowi Kami kira dalam konteks ini para ketua umum partai politik tidak akan terima dengan kondisi yang mereka terima selama ini Termasuk Prabowo Subianto selaku ketua umum Gerindra dan calon presiden yang memperoleh suara terbanyak Terima kasih telah menonton! Ini untuk Kepala Desa Ini langsung aja kita diarahkan ke kosong luang Kepala Desa Serikat 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 Dan jendela 5 juta rupiah kepada kandis tarik Sidoarjo Ipanul Ahmad Irvandi Doko terbukti bersalah menjadi kembali desa sebagai tempat kampanye caper sama Urkuwa Prabowo Gibran Tidak melakukan pencoblosan ternyata di surat hadir telah melakukan pencoblosan Sudah tercoblos di Jadi tolong Ibu Gitala terima kasih Pak Jokowi tolong berrekam Makanya berdua mudah-mudahan repressnya ini mempengiruin satu pertangan saja Juga usah dua muteran Capai kita juga muter-muter terus Jadi mohon ditanti kecuran mudah-mudahan gak ada lagi dua muteran Biar kasih konstru sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi akan tangan Jokowi akan tangan Kalau kawan-kawan lihat dan perhatikan pada saat KPU mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pilpres Suryapalo langsung membuat konferensi pers dengan mengatakan menerima hasil Pilpres tersebut Dan tidak lama setelah itu muncul banyak spekulasi publik bahwa Suryapalo sebetulnya bagian dari kekuasaan saat ini Dan juga tidak lama setelah itu Prabowo hadiri kunjungan ke Nasdem Tower Untuk bertemu Suryapalo yang mana pertemuan itu bisa kita anggap sebagai pertemuan antar Ketua Mumparpol Pertemuan antar Capres dan Ketua Mumparpol Atau juga harus kita baca sebagai pertemuan antara senior dan junior Kenapa kami katakan itu sebagai pertemuan antara senior dan junior? Karena kita harus akui bahwa Suryapalo dan Prabowo Subianto adalah seorang yang dibesarkan dari partai yang sama Yakni partai Golkar Tentu hubungan personal dan emosional itu tidak bisa kita kecualikan sebagai hubungan yang tidak punya pengaruh apapun Dan itu korelatif dengan sikap anomalus Suryapalo pada saat dia mendukung tim Anies Baswedan Untuk melanjutkan hasil Pilpres ini di tingkatan Mahkamah Konstitusi Tentu ini membingungkan publik bukan? Berlebih pada saat pihak Gerindra pun mendukung dan mendorong DPR Untuk melakukan hak angketnya pada proses pemilu 2024 ini Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar Ada tujuan apa dibalik semua ini? Kalau kami ingin cermati sebetulnya ini tidak mengagetkan Kalau kita melihat situasi ini dengan latar belakang di atas Yakni Jokowi terlalu mengendalikan ketua umum partai politik Terlebih elit yang dari jebolan Golkar Karena jangan salah, Golkar adalah partai besar yang kadernya punya jejak politik yang matang Tentu perangai Jokowi ini merusak maruah partai Golkar Kami melihat bahwa ini adalah awalan dari para elit yang merasa lelah dikendalikan oleh Sang Raja Untuk lepas dari jeratan Sang Raja Menjelang akhir masa jabatannya Kami juga meyakini bahwa elit ini sudah melihat sinyal publik atas kondisi politik saat ini Bahwa sebetulnya publik menjadikan Jokowi sebagai kekesalan utamanya Tidak pada Prabowo maupun pada Anis Hal ini bagi kami linier dengan banyaknya masa Prabowo yang hengkang untuk memilih Prabowo dan memilih Anis Baswedan Karena masih ada cawe-cawe Jokowi Atau aura Jokowi lewat anaknya Gibran yang dicalonkan sebagai wakil dari Prabowo Mahasiswa juga begitu Grand issue yang menjadi kemarahan publik sebetulnya kan karena cawe-cawe Jokowi bukan pada Prabowo Subiantonya Ini tentu menjadi indikasi kuat bahwa sebetulnya Jokowi sudah menjadi public enemy Apakah kawan-kawan sepakat? Sehingga bagi kami atas landasan itu Kami yakin akan ada kejutan yang menarik ke depan Dalam sidang MK maupun setelah sidang MK Bahwa ini adalah awal dari penataan ulang kepolitikan di Republik ini Oke jadi itu dulu kawan-kawan untuk video kali ini Jangan lupa untuk dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe Terima kasih sekali lagi dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!